Intro Polisi selidiki sumber dana untuk membeli bahan perakitan bom pipa yang dilakukan tersangka MN. Hasil penyelidikan penelusuran polisi diketahui sumber dana tersangka diperoleh dari keluarganya. Intro Penyidik kopolisian dari Jatan Ras Direkturat Reserse Kriminal Umum, Dit Reskrimumpol Daryaw, Saat ini masih melakukan pendalaman penyelidikan dan pemeriksaan intensif terhadap pria perakit bom pipa paralot. Inisial MN alias Oju, 47 tahun, warga Simpang 3, Kelurahan Pangkalan Kasal, Kecamatan Sibarida, Kepatin Inho. Sejumlah barang putih berupa bahan-bahan dan peralatan yang diduga digunakan tersangka untuk merakit bom, juga telah diamankan polisi. Direktur-Direkturat Reserse Kriminal Umum, Dit Reskrimpol Daryaw, Kombes Pol Asep Darbaun mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan pihaknya, diketahui jika tersangka MN memperoleh uang dari adik-adiknya. Saya sampaikan kepada rekan-rekan Bapak, dari asal pemeriksaan yang kita lakukan, yang bersangkutan sampai dengan saat ini tidak ada pekerjaan. Sebelumnya yang bersangkutan pernah bekerja di bengkel, dia punya saudara, yang bersangkutan ini adalah orang kampak di Muara Mahat, kemudian dia sekolah di kampak, dia sekolah di sumbar, kemudian dia kembali ke kampak, kemudian di kuliah, di duit, kemudian yang bersangkutan pernah bekerja di bengkel otomotif, yang bersangkutan suka dengan otomotif. Ternyata memang yang bersangkutan akhir-akhir ini tidak ada pekerjaan, namun dia punya saudara dan ada tiga, semuanya adalah perempuan. Dan uang tersebut ternyata membeli alat-alat ini, keluarganya baru menjual tanah orang tuanya, sejumlah 60 juta, itu sudah kita periksa adik-adiknya. Ketiga adiknya, yang ketiganya adalah perempuan. Nah, 30 juta diberikan kepada yang bersangkutan, sehingga dia beli. Asep Darmawan menambahkan, keluarga pelaku tidak mengetahui jika tersangka MN menggunakan uang yang dimintanya untuk membeli bahan perakitan bom. Ahad Lailesnin melaporkan.